Tapi kembali ke pertanyaan awal tadi, apa ya, kesulitannya menjadi perempuan apalagi di dunia entertainment. Sering sekali perempuan kalau udah di atas umur, let's say, gak usah di atas 25 deh, atas 22 langsung. When are you gonna get married? Kapan mau nikah? Kapan punya anak? Dan ini harus didengarkan oleh orang-orang yang mungkin punya mindset seperti aku ya. Timeline yang diberikan oleh masyarakat kita, misalnya umur 18 selesai SMA, umur 22 selesai kuliah, 25 punya pacar serius, 2 berapa menikah, 30 punya anak, I'm sorry. Itu semua adalah konstruksi sosial yang subjektif, ya, karena timeline-timeline itu adalah sebuah hal yang dirikta oleh, I don't know siapa ya, tapi manusia. Yang tentunya gak bisa sepenuhnya objektif, dan kita semua punya pendapat kita sendiri. So, I'm sorry, aku gak akan mengikuti timeline orang lain yang udah didikta oleh orang lain, yang tidak datang dari sumber yang menurut aku objektif. Aku akan hidup sesuai apa yang membuat aku nyaman dan baik buat diri aku sendiri. Ya, nanya itu. Banyak kan orang-orang kepo. I know. Gak ada kerjaan. Itulah dia bahaya pengangguran. Yang bosan dengan hidupnya sendiri. Bahaya pengangguran. Iya, kan? Iya, jadi kalau ditanyain seperti itu, tinggal dijawab. Maaf, Anda kapan bahagia? Maaf, Anda nganggur ya? Iya. Makanya nikah, ya kan? Bahaya itu bahaya pengangguran.